Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jadi disini saya akan membahas soal referensi untuk ujian tengah semester mata kuliah akuntansi pengantar semester 1 Jadi disini terdapat sebuah perusahaan bernama Berita Gembira Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa konsultasi akuntansi dan manajemen Kemudian berikut ini merupakan saldo per 1 Desember 2020 Jadi disini terdapat kas sebesar 125 juta sewa gedung dibayar di muka, kendaraan, dan modal Karena akun-akun tersebut bukan termasuk transaksi maka akun-akun tersebut kita masukkan langsung ke dalam buku besar Jadi disini ada kas sebesar 125 di debit kita masukkan ke dalam buku besar Jadi disini sebagai saldo awal kas tersebut kita masukkan langsung ke dalam saldo karena akun-akun yang sudah tadi saya sebutkan itu bukan termasuk transaksi Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam saldo Oke Lalu yang kedua ini ada sewa gedung dibayar di muka ini juga dimasukkan ke dalam buku besar Ini juga sama teman-teman Seperti kas tadi karena akun ini bukan termasuk transaksi maka kita masukkan langsung ke dalam daftar saldo Kemudian tadi ada kendaraan Nah ini kendaraan juga kita masukkan langsung di dalam daftar saldo Lalu selanjutnya itu ada modal Modal disini juga sama ya teman-teman Kita masukkan modal tersebut sebagai modal awal berada di sebelah kredit Oke Lanjut Kemudian berikut ini merupakan transaksi yang terjadi pada bulan Desember 2020 Pada tanggal 2 di transaksi ini terdapat 2 akun yang digunakan yaitu persediaan bahan habis pakai karena disini dibeli bahan habis pakai seharga 6.500.000 secara tunai maka kita menggunakan 2 akun teman-teman Disini kita menggunakan akun persediaan bahan habis pakai dan kas Jadi disini persediaan BHP bertambah maka di sebelah debit Kemudian karena pembayarannya secara tunai maka kasnya berada di sebelah kredit sebab kasnya berkurang Kemudian kita langsung memasukkan akun-akun tersebut ke dalam jurnal umum Nah jadi gini teman-teman di jurnal umum ini kita akan memasukkan akun-akun yang sudah tadi saya sebutkan sebagaimana persediaan BHP ini berada di sebelah debit karena bertambah dan akun kas berada di sebelah kredit karena akun kas berkurang oke lanjut pada transaksi tanggal tiga ini perusahaan membeli peralatan kantor seharga 45 juta dibayar tunai 15 juta dan sisanya kredit maka disini terdapat tiga akun yang berpengaruh antara lain peralatan kantor bertambah di sebelah debit 45 juta langsung saja kita masukkan ke dalam buku besar ya teman-teman jadi disini ada peralatan kantor bertambah sebesar 45 juta dan kas berkurang sebesar 15 juta berada di sebelah kredit dan sisanya itu berupa utang usaha sebesar 30 juta berada di sebelah kredit kelanjut kemudian pada tanggal 10 pada tanggal 10 perusahaan menerima kas dari pelanggan A sebesar 13 juta 500 dan dari pelanggan B sebesar 11 juta 500 atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada transaksi tersebut terdapat dua akun yang digunakan langsung saja kita masuk ke dalam jurnal umum akun yang digunakan tersebut yaitu kas kas bertambah sebesar 25 juta berada di debit dan pendapatan jasa jasa diterima di muka berada di sebelah kredit mengapa pendapatan jasa diterima di muka karena kita sudah menerima uang dari pelanggan sedangkan kita belum menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya kita berikan kemudian pada tanggal 15 perusahaan mengirimkan faktur tagihan kepada pelanggan C atas jasa yang sudah diselesaikan disini terdapat dua akun yang digunakan terdapat piutang usaha berkurang sebesar 8.700.000 berada di sebelah debit langsung saja kita masukkan ke dalam jurnal umum jadi piutang usaha ini berkurang berada di sebelah debit dan pendapatan jasa pendapatan jasa bertambah berada di sebelah kredit sebesar 8.700.000 kemudian pada tanggal 20 perusahaan mengeluarkan kas untuk keperluan pribadi pemilik sebesar 2.400.000 pada transaksi ini juga terdapat dua akun yang digunakan teman-teman yaitu prive prive ini bertambah berada di sebelah debit sebesar 2.400.000 dan berkurang di sebelah dan disini kasnya berkurang berada di sebelah kredit sebesar 2.400.000 kemudian pada tanggal 21 perusahaan menerima uang dari pelanggan sebesar 12.800.000 atas jasa yang telah diselesaikan maka akun yang digunakan yaitu disini terdapat kas kasnya bertambah berada di sebelah debit pendapatan jasa pendapatan jasa juga bertambah berada di sebelah kredit masing-masing 12.800.000 kemudian kemudian pada tanggal 23 pada tanggal 23 perusahaan menerima kas dari pelunasan piutang sebesar 7.700.000 maka akun yang berpengaruh yaitu disini terdapat kas kas kasnya bertambah sebesar 7.700.000 dan piutang berkurang sebesar 7.700.000 berada di sebelah kredit kemudian pada tanggal 29 pada tanggal 29 ini perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar gaji pegawai sebesar 5.200.000 dan beban lain-lain sebesar 3.900.000 kita masuk ke dalam jurnal umumnya disini terdapat 3 akun yang digunakan ya teman-teman pertama itu ada beban gaji jadi beban gaji ini sebesar 5.200.000 berada di sebelah debit dan beban lain-lain juga berada di sebelah debit sebesar 3.900.000 kemudian kas kas ini berkurang kas ini berkurang sebesar 9.100.000 ini hasil dari 5.200.000 ditambahkan dengan 3.900.000 yaitu dari beban gaji dan beban lain-lain kemudian pada tanggal 30 ini perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar gaji eh mohon maaf teman-teman perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar hutang sebesar 10 juta terdapat 2 akun digunakan dalam transaksi ini pada jurnal umumnya ini terdapat hutang usaha hutang usaha hutang usaha di sini berkurang berada di sebelah kredit dan kasnya berkurang juga berada di sebelah kredit hutang usaha ini berkurang berada di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit maka kita jumlah keseluruhan ini antara sisi kanan dan sisi kiri dijumlahkan jadi setelah dijumlahkan ini ada 127.200.000 jadi sisi kanan dan sisi kiri itu harus sama harus balance oke setelah selesai memindahkan jurnal umum lalu kita posting jurnal umum ini ke dalam buku besar secara bertahap satu-satu pertanggal misalkan di sini ada persediaan BHB sebesar 6.500.000 berada di sebelah debit kita cari persediaan BHB nah jadi di sini persediaan BHB ini berada di sebelah debit F ini kita tuliskan jurnal umum satu karena jurnal umum tadi itu jurnal umum satu jadi kita tambahkan di sebelah debit saldonya juga berada di sebelah debit kemudian di sini terdapat kas kasnya berkurang sebesar 6.500.000 berada di sebelah kredit kita masukkan juga ke dalam buku besar teman-teman nah jadi di sini terdapat kas berkurang di sebelah kredit sebesar 6.500.000 kemudian karena ini dari saldo awalnya debit kemudian pada transaksi tanggal 2 ini berada di sebelah kredit maka 125.000.000 ini kita kurangkan dengan 6.500.000 maka di sini menghasilkan 180.500.000 kemudian pada transaksi tanggal 3 pada transaksi tanggal 3 ini terdapat peralatan kantor peralatan kantor ini juga dimasukkan ke dalam buku besar ya teman-teman jadi di sini terdapat peralatan kantor berada di sebelah debit saldonya juga berada di sebelah debit kemudian kita masukkan kas kas berada di sebelah kredit nah ini sebesar 15 juta berada di sebelah kredit maka dari saldo tadi yang 118.500.000 ini dikurangi dengan 15 juta maka hasilnya 103.500.000 kemudian di sini terdapat utang usaha sebesar 30 juta di sebelah kredit nah jadi di sini pada transaksi tanggal 3 di jurnal umum 1 utang usaha berada di sebelah kredit maka saldo saldo kita tuliskan di sebelah kredit kemudian pada tanggal 10 terdapat kas kita juga masukkan kas tersebut ke dalam buku besar nah ini pada tanggal 10 kasnya berada di sebelah debit kemudian saldo yang tadi dijumlahkan itu sebesar 103.500 karena ini berada di sebelah debit dan transaksi yang baru saja ditambahkan itu juga berada di sebelah debit karena debit dengan debit maka ditambahkan teman-teman jadi disini terdapat 128.500 oh iya teman-teman kalau kita memasukkan akun-akun ini ke dalam buku besar jangan lupa kita juga memasukkan nomor akun nomor akun ke dalam jurnalnya misalkan disini tadi nomor akunnya ada 111 untuk kas dan hutang usaha hutang usaha disini nomornya 211 kas lagi jadi jadi kas ini itu tadi ini ya teman-teman 25 juta ini kemudian kita lanjut pendapatan jasa diterima di muka pendapatan jasa diterima di muka nah pendapatan jasa diterima di muka ini juga dimasukkan ke dalam buku besar ini ya teman-teman bisa dilihat disini dimasukkan ke sebelah kredit saldonya juga di sebelah kredit nah jadi gitu teman-teman kalau kalian teruskan ini jurnal umum di posting satu-satu per akun juga per tanggal biar tidak keliru ini kalian harus memasukkan per akun secara bertahap ke dalam buku besar jadi sampai selesai setelah nama akun akun dari jurnal di posting di buku besar maka selanjutnya kita ke daftar saldo sebelum penyesuaian ini nama akun daftar saldo ini dari buku besar yang ada saldonya ya teman-teman sini yang penulisannya juga dari akhirnya pokoknya saldo paling akhir seperti kas paling akhirnya 127500 maka ditulisnya 127500 kenapa kita kas ditulis di sisi debit karena kas termasuk dalam aset dalam sisi kiri pokoknya sisi kiri semua ini aset beban prefer kita masukkan ke kredit ini khusus untuk saldo ya teman-teman untuk sisi karenanya ada liabilitas pendapatan masuk ke sisi kredit yang kedua ada piutang usaha kita lihat teman-teman piutang usaha ada berapa disini pokoknya kita ambil paling bawah ini daftar saldo paling yang bawah ini untuk piutang usaha ada 1 juta maka kita tulis juga di sisi debit 1 juta untuk seterusnya juga menyesuaikan ya teman-teman untuk yang sisi kredit ada utang usaha seperti ini utang usaha ada 20 juta kita lihat di buku besar ada berapa teman-teman utang usaha utang usaha ada 20 juta pokoknya kita ambil paling bawah ya teman-teman paling akhirnya setelah daftar saldo sebelum penyesuaian kita masuk ke data penyesuaian teman-teman ini ada soal data penyesuaian kita berarti ke jurnal umum lagi tapi halaman 2 yang jurnal umum halaman kedua ini kita lihat soalnya gimana ya teman-teman yang pertama ada sewa gedung sebesar 18 juta untuk 3 tahun mulai bulan Desember nah kita nama akunya berarti ada 2 teman-teman nama akunya ada beban sewa dan sewa gedung dibayar di muka beban sewa nanti kita akan didebit sewa gedung di PRPK akan dikredit nah kenapa disini hasilnya 500 karena kan berarti 18 juta itu untuk 3 tahun 1 tahunnya ada 12 berarti kita tinggal kalikan 12 x 3 nanti kita bagi sewa gedungnya kan 18 juta kita bagi untuk 3 tahun berarti 18 juta bagi 36 18 juta bagi 36 kan hasilnya sama dengan 500 ribu nanti kita tulis disini juga 500 ribu nah kita soal selanjutnya yang kedua ada bahan habis pakai yang belum digunakan sebesar 1 juta 800 ini kan bahan habis pakai yang belum dibakai yang belum digunakan atau sisanya kan 1 juta 800 nanti kita menulis di daftar satu setelah sesuaikan berarti yang telah digunakan berapa nanti ada 2 akun juga beban pemakaian BHP dan persediaan BHP nanti berarti kan presiden BHP nya berapa tadi di daftar saldo sebelum disuaikan kita lihat dulu presiden BHP kan berarti 6 juta 500 berarti nanti kita 6 juta 500 tersebut dikurangi dari ini teman-teman bahan habis pakai yang belum digunakan berarti 1 juta 800 nanti kita kurangi 6 juta 500 dikurangi 1 juta 800 nanti hasilnya ditulis disini teman-teman jurnal penyesuaian akhirnya kan berarti 6 juta 500 dikurangi 1 juta 800 hasilnya ini teman-teman 4 juta 700 nanti kita tulis juga pokoknya ini semua harus beresnya teman-teman yang ketiga ada pelanggan B sebesar 11 juta 500 pekerjaannya sudah dapat diselesaikan ini juga ada 2 akun yang terpengaruh teman-teman ada pendapatan jasa dibayar di muka dan pendapatan jasa kita lihat dulu ini kan pelanggan B sudah diselesaikan sebesar 11 juta 500 berarti kan kita tinggal penulis yang pelanggan A nah kita lihat pelanggan A itu berapa 13 juta 500 nanti kita tulis juga di ada kesalahan teman-teman maaf maaf untuk yang oh berarti maaf teman-teman kita menulisnya berarti yang ini teman-teman yang pelanggan B pendapatan jasa yang pelanggan B kita tulis disini pendapatan jasa kan yang tadi pelanggan B berapa 11 juta 500 berarti kita langsung aja tulis 11 juta 500 ada pendapatan jasa diterima di muka dan pendapatan jasa ini 11 juta 500 yang keempat ada penyusutan peralatan dan kendaraan per bulan masing-masing 0,5% dari harga peralatan kita lihat dulu harga peralatan peralatannya berapa disini disini kan harga peralatan peralatannya ada 45 juta kita tinggal kalikan 45 juta kali 0,5% ini namakan akunya beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan ya teman-teman kita kita kalikan 2 kita kalikan 45 juta kali 0,5% hasilnya segini teman-teman nanti sama juga untuk penyusutan kendaraan sama seperti penyusutan peralatan nanti kita jumlah hasilnya harus kita jumlah hasilnya dari atas ke bawah kita harus balas yang antara sisi debit dan sisi kredit setelah kita ke jurnal penyesuaian tersebut kita setelah kita menyesuaikan berarti kita posting ke buku besar yang jurnal penyesuaian ini beban sewa kita tulis juga di beban sewa mana teman-teman beban sewa beban sewa kita cari beban sewa teman-teman beban sewa kita tulis tanggalnya 31 ya teman-teman karena ini jurnal penyesuaian berarti biasanya dilakukan di akhir periode berarti tanggal 31 nah untuk F-nya ini kita jurnal umum halaman yang kedua kita taruh di debit karena beban sewa nah kan beban sewa itu termasuk di sisi kiri maka kita taruh di di sisi debit untuk yang kedua ada beban pemakaian HP juga sama teman-teman seperti beban sewa nah setelah semua dimasukkan ke buku besar kita tulis lagi di daftar saldo setelah disesuaikan jadi daftar saldo setelah disesuaikan kita sesuaikan juga ke beban sewa ke jurnal umum halaman kedua ini jurnal daftar saldo setelah disesuaikan kita lihat di buku besarnya teman-teman saja kaskat masih utuh nih maka kita tidak perlu dirubah masih utuh 127 500 untuk yang beda kan ada beban sewa tadinya kan di di daftar saldo beban sewa itu kan gak ada jurnal penyesuaian ada maka kita tulis disini beban sewa pokoknya kita samakan aja di buku besar yang akhirnya ya teman-teman setelah ditulis daftar saldo setelah penyesuaian nanti kita jumlah sisi db dan kredit pokoknya sisi db dan kredit harus sama teman-teman tidak boleh tidak sama nanti rugi yang kedua kita ada laporan keuangan soalnya disuruh meminta apa guys meminta buat laporan laba rugi dan buat laporan posisi keuangan nah laporan laba rugi ini kita lihat untuk laporan laba rugi kan isinya laporan laba rugi itu pendapatan dan semua beban ini dilihat di jurnal di daftar saldo setelah disesuaikan ini yang ini teman-teman ini semua masuk ke daftar masuk ke laporan keuangan laba dan rugi pendapatan jasa ada di kita lihat 33 juta 33 juta nanti beban-bebannya kita jumlahkan total bebannya kan dari beban sewa ke beban lain-lain kita jumlahkan hasilnya 14.675.000 nanti laba bersihnya adalah dari pendapatan pendapatan jasa dikurangi bebaik ditambah bebaik pendapatan jasa dikurangi beban ini teman-teman akhirnya nanti 18.325.000 kan tadi disuruh untuk membuat laporan posisi keuangan ya teman-teman tapi posisi keuangan berarti butuh modal akhirnya ini teman-teman berarti kita harus membuat ekuitas pemilik dulu nah ekuitas ini isinya modal awal laba bersih dan prefer nanti kita lihat modalnya ini naik atau turun modal awalnya kan ada 173 juta kita lihat di buku besar apakah benar ada 173 juta modal nah ini teman-teman loh ternyata belum ditulis teman-teman modalnya belum sudah ditulis 173 juta nanti ini ditulis teman-teman nanti laba bersihnya laba bersih kita lihat di posisi laporan keuangan yang laba rugi kan ini teman-teman prefer nanti nanti kita kurangi dari laba bersih dikurangi prefer hasilnya berapa hasilnya kan 15 juta 925 ribu nanti modal 31 Desember atau akhir periode kita jumlahkan dari 173 juta ini ditambah 15 juta ini ya teman-teman berarti modal awal ditambah kenaikan modal akhirnya 188 925 ribu nanti kan kita disuruh membuat laporan posisi keuangan kita telah melihat ini ada modal akhir periode nya kan udah ketahuan 188 925 oh ya teman-teman ini kenapa disebut kenaikan modal karena modal awalnya 173 juta modal akhirnya 188 juta maka disebut kenaikan modal karena modal akhir lebih besar dari modal awal untuk yang posisi keuangan ada aset ada liabilitas dan ekuitas untuk aset sendiri kita juga lihat di daftar saldo setelah disesuaikan ya teman-teman seperti tadi untuk aset ada aset lancar dan aset tetap nanti kita tulis semuanya teman-teman kita jumlahkan hasilnya berapa untuk liabilitas dan modal juga kita jumlahkan hasilnya berapa pokoknya harus balance ya teman-teman sekian sekian teman-teman kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jeng 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 terima